3411. Semua orang, termasuk Lei Yun Er, menatap Long Chen. Pil jiwa darah roh petir bernilai 30 kristal Immortal King. Dan dia menghancurkannya begitu saja. Untuk apa itu? Ekspresi sesepu aula pil suci tenggelam. Jelas, dia mengira tindakan Long Chen adalah provokasi. Adapun ahli Ras Watermaler, mereka benar-benar berpikir bahwa Long Chen marah atas provokasi mereka dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat Wu Ling merasa senang dan hendak mengejeknya, dia mendengar Long Chen mulai berbicara. Rumput jiwa darah roh petir, seribu daun vermilion fruit, fallet root magnolia fin, flowerless ivy, mill seeds. Long Chen mengamati bubuk yang dihasilkan dari Lightning Spirit Glute Soul Pil, sesekali mengendus juga. Dia menyebutkan daftar bahan obat. Nama-nama ini membuat orang lain bingung, tetapi tetua benar-benar terkejut. Long Chen mencantumkan semua bahan di dalam pil. Selain itu, hal yang paling tidak dapat dipercaya adalah bahwa urutan yang dia daftarkan adalah urutan yang harus mereka tempatkan di tungku pil. Dia tidak sedikit pun meleset. Kamu, kamu seorang alkemis, tanya sesepuh kaget. Lei Yun Er, Ying Bokong, dan bahkan Wu Ying terkejut mendengar ini. Mereka menatap Long Chen dengan tak percaya. Sedikit, kata Long Chen, sedikit tersenyum. Pil jiwa darah roh petir ini akan dihitung sebagai di atas rata-rata dalam kesulitan untuk disempurnakan. Meskipun itu adalah pil obat tingkat 4, dengan energi jiwa Long Chen saat ini dan kekuatan Huo Linger, menyempurnakannya bukanlah hal yang sulit. Sesuatu yang sampah seperti ini sebenarnya diperlakukan sebagai harta karun oleh sekret pil hol untuk dijual dengan harga setinggi itu. Itu benar-benar penipuan. Karena kamu seorang alkemis, kamu bisa bergabung dengan Aula Pil Suciku. Selama Anda lulus ujian, Anda dapat tinggal di Bright Cloud Domain dan mendapatkan persediaan bahan obat yang tidak ada habisnya. Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa domain ini adalah tempat surgawi yang diimpikan oleh para alkemis. Saya merasa Anda dapat mempertimbangkannya, kata sesepuh, seluruh nadanya berubah setelah mengetahui bahwa Long Chen adalah seorang alkemis. Saya tidak merasa seperti itu. Alkimia adalah pekerjaan sampingan bagi saya. Saya tidak pernah ingin menjadi alkemis sejati. Saya hanya ingin tahu tentang Lightning Spirit Blood Soul Pill. Bisakah saya menyusahkan Anda untuk memberi saya rumput petir roh darah jiwa, tanya Long Chen. Penatua tidak segera setuju. Dia menatap Long Chen. Kamu harus tahu bahwa Integral Heaven Star Field didominasi oleh sekret pil hol milikku. Langit tidak dapat memiliki dua matahari, dan manusia tidak dapat memiliki dua penguasa. Tempat ini menyambut semua kultifator, tetapi jika ada yang menyebabkan masalah, mereka biasanya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Penatua jelas mengancamnya. Sekret pil hol memonopoli pasar pil obat dari Integral Heaven Star Field. Mereka tidak akan mengizinkan orang lain menjual pil obat di sini. Ola Pil Suci sangat menyadari betapa mereka memberi harga pil mereka. Jadi mereka tidak akan mengizinkan siapapun masuk dan melemahkan mereka. Mereka benar-benar orang yang tidak tahu malu. Di benua surga bela diri, pil vali bahkan telah menjual obat palsu. Di sini, mereka malah memonopoli dan membebankan harga yang keterlaluan. Semua pengikut Dewa Brahma hanya mampu melakukan tindakan memalukan. Long Chen mencibir, saya hanya ingin membeli satu Lightning Spirit Blood Soul Grass. Katakan padaku, apakah esensi yang dimurnikan dari satu rumput cukup untuk satu tungku pil jiwa darah roh petir? Bahkan jika bisa, saya belum pernah memurnikan pil seperti itu sebelumnya. Apakah Anda pikir saya bisa memperbaiki pil yang sulit pada percobaan pertama saya? Jangan bilang bahwa Sekret Pil Hol Anda begitu takut pada saya untuk memurnikan pil sehingga Anda bahkan tidak berani menjual satupun Lightning Spirit Blood Soul Grass kepada saya. Ekspresi si Penatua melunak saat mendengar itu. Long Chen benar, pil jiwa darah roh petir adalah pil yang sulit untuk disempurnakan. Bahkan master yang terlatih pun sering gagal, apalagi seseorang yang belum mencapai alam Divine Lord. Kumput jiwa darah roh petir dihargai dengan tiga batang untuk satu kristal immortal king. Saya akan memberi wajah Ras Lightning Falcon dan memberi Anda dua tambahan. Bagaimana kalau kita menutup tirai untuk masalah hari ini di sini agar tidak merusak persahabatan kita, kata sesepuh dengan murah hati. Hal utama adalah bahwa dia tidak percaya bahwa seorang murid kecil empat puncak dapat benar-benar menyempurnakan pil jiwa darah roh petir. Bahkan jika dia bisa, itu mungkin kelas rendah atau kelas sampah. Tanpa berlatih berkali-kali, sangat sulit untuk menyempurnakannya. Jadi, satu batang atau lima batang rumput tidak ada bedanya baginya, jadi dia dengan sengaja bertindak murah hati. Itu cukup licik. Melalui ini, itu menutupi udara ketidaksenangan sebelumnya, dan tidak ada pihak yang akan mempersulit pihak lain. Kalau begitu terima kasih banyak. Saya tahu bahwa Anda hanya mengikuti tugas Anda dan tidak dengan sengaja merugikan Ras Lightning Falcon. Kami tidak berniat menyalahkanmu, kata Long Chen sambil tersenyum. Dia kemudian menyingkirkan lima batang seukuran telapak tangan dari Lightning Spirit Blood Soul Grass. Di dalam, dia mengutuk seluruh keluarga tetua. Hajingan tua ini bertindak sopan, padahal sebenarnya dia memberi Long Chen rumput jiwa darah roh petir terburuk yang dia miliki. Tiga dari mereka pada dasarnya adalah sampah. Sebagian besar sifat obat mereka telah membusuk. Meski keduanya masih lengkap, mereka belum mencapai kematangan penuh dan tidak memiliki cukup energi. Orang tua ini benar-benar berbahaya. Tidak mengutuknya dengan keras sudah menunjukkan pengekangan yang besar. Hahaha, tepatnya, Ras Lightning Falcon adalah ras yang mulia. Mereka secara alami tidak akan mempermasalahkan urusan kecil seperti itu, tawa yang lebih tua. Benar, Ras Lightning Falcon adalah ras bangsawan yang membumbung tinggi di atas langit. Mereka pasti menjalani kehidupan yang berbeda jika dibandingkan dengan serangga yang merayap di bumi, atau bebek yang menjilat siapapun yang mereka bisa. Saya yakin Anda pasti sibuk dengan bisnis, jadi kami akan pergi dulu. Long Chen tertawa dan pergi bersama Lei Yun Er. Tahan. Hanya setelah Long Chen dan Lei Yun Er mulai berjalan pergi, Wu Ying bereaksi dan menyadari bahwa Long Chen sedang mengutuknya. Dia menunjuk ke arah Long Chen, tetapi sebelum dia bisa mengutuknya, sesepuh Aulapil Suci dengan dingin berkata. Dilarang membuat keributan di wilayah bisnis ini. Dia merasa nyaman dengan apa yang baru saja dikatakan Long Chen. Dia tahu bahwa Long Chen tidak akan melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia tidak akan menimbulkan masalah bagi Secret Pill Hall. Lei Yun Er tertawa. Dia juga baru menyadari penghinaan Long Chen sekarang. Kepala binatang iblis benar-benar tidak gesit. Tapi melihat ekspresi Wu Ying saat ini hampir membuatnya menarik. Mengabaikan kemarahan Wu Ying, mereka pergi. Tidak lama kemudian ketika mereka mendengar Wu Ying mengaung dan sesepuh dengan acuh-ta'acuh berkata. Apakah kamu ingin membelinya atau tidak? Jangan berteriak terlalu keras. Jelas, harga pil obat yang dinaikkan tidak ditargetkan untuk ras Lightning Falcon. Baru saja, Grass Water Maler menertawakan mereka, tetapi pembalasan mereka telah tiba. Setelah mendengar raungan marah itu, Lei Yun Er dalam suasana hati yang sangat baik. Sambil memegang tangan Long Chen, dia berkata, Mengapa saya tidak membeli 500 untuk saat ini? Setelah saya maju, saya harus segera menstabilkan fondasi saya. Jika saya membeli seribu, maka saya tidak akan cukup untuk membelikan Anda senjata. Tapi 500 seharusnya tidak cukup untuk membuat kekuatan jiwa darahku stabil setelahnya, kata Lei Yun Er. Melihat gadis yang lembut ini, terutama kenaifan di matanya, hati Long Chen melunak. Dia berkata, Aku akan membantumu menangani pil jiwa darah roh petir. Tapi aku punya permintaan. Apa itu? Saya ingin mempelajari seni gerakan Ras Lightning Falcon Anda. 3412 Di kamar pribadi, Long Chen dan Lei Yun Er berdiri saling berhadapan. Di kejauhan, Ying Bo Kong menatap mereka dari dekat. Ying Bo Kong sangat berterima kasih. Karena Long Chen ingin mempelajari seni gerakan khusus Lei Yun Er, mereka menyewa ruang pelatihan. Awalnya, Ying Bo Kong seharusnya tidak berada di sini untuk hal seperti itu, dan Lei Yun Er juga tidak menginginkannya di sini. Tapi Long Chen menyuruhnya masuk, karena dia mengatakan bahwa jika dia tidak melakukannya, Ras Water Maler dan Ras Mammoth Divine Elephant pasti akan menargetkannya. Tidak peduli apakah itu di dalam kota, dengan kekuatan mereka, mereka masih bisa menemukan cara untuk membunuh Ying Bo Kong. Dia hanya diizinkan masuk ke ruangan ini karena khawatir akan keselamatannya, itulah sebabnya Ying Bo Kong sangat berterima kasih kepada Long Chen. Harus diketahui bahwa meskipun Ras Silver Wing Hawk Eagle-nya tidak kecil, itu tidak bisa dibandingkan dengan Ras seperti Lightning Falcon, Ras Mammoth Divine Elephant, dan Ras Water Maler. Selain itu, dia hanya seorang jenius biasa dari Ras Silver Wing Hawk Eagle. Jika dia dihancurkan sampai mati, Ras Silver Wing Hawk Eagle bahkan tidak akan berani menyebutkannya di masa depan. Dengan demikian, dia tidak lagi merasakan kebencian terhadap Long Chen, hanya rasa terima kasih dan hormat. Long Chen terlalu kuat, mengikuti seseorang sekuat dia bukanlah sesuatu yang memalukan. Sebaliknya, itu adalah suatu kehormatan. Kidarah Lei Yun Er berdengung dan Rune Petir menjadi aktif di matanya. Saat rambut peraknya naik sedikit, Rune Petir muncul di sekujur tubuhnya. Apakah kamu siap? Lei Yun Er telah memasuki kondisi pertarungannya, dan auranya benar-benar berbeda dari biasanya. Itu sengit dan tirani. Elang pada awalnya adalah burung pemangsa yang menangkap semua jenis makhluk hidup untuk dimakan. Dalam hal ini, Ras Lightning Falcon adalah kaisar elang, dan mereka sangat ganas. Long Chen memiliki perisai di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya. Rune Petir menutupi tubuhnya juga. Saat Rune Petirnya muncul, seluruh ruang pelatihan bergemuruh. Udara kehancuran datang darinya. Gelombang petirmu mengandung kekuatan Tao Surgawi. Jika Anda memiliki anak dengan saya, anak-anak kita pasti akan menjadi ahli tertinggi, seru Lei Yun Er ketika dia melihat Rune Petir itu. Meskipun dia merasakan kekuatan petirnya, hanya ketika dia menunjukkannya dia benar-benar terkejut. Kekuatan gunturnya menyatu dengan Tao Surgawi. Tentu saja, kekuatan gunturnya menyatu dengan Tao Surgawi. Itu berasal dari petir kesengsaraan Surgawi yang diserap oleh Lei Linger. Oleh karena itu, petir ini memiliki tanda di atasnya, serta kehendak Long Chen. Itu adalah kilat khusus, unik di dunia. Berhentilah bicara omong kosong. Menyerang. Setelah saya mempelajari seni gerakan Anda, saya akan mengajari Anda teknik kilat saya sendiri yang tiada taraf, teriak Long Chen dengan tegas. Anak bodoh ini sendiri masih anak-anak, namun dia menghabiskan sepanjang hari memikirkan tentang memiliki anak. Baiklah, aku akan mulai. Lei Yun Er sekali lagi memasuki kondisi tempurnya. Oranya semakin kental, dan matanya menjadi ganas. Ketika dia memasuki kondisi pertempurannya, dia bukan lagi seorang anak kecil tetapi binatang buas yang ganas dan tanpa ampun. Kekosongan bergetar dan Lei Yun Er menghilang. Kecepatan apa? Hati Long Chen bergetar. Energi mentalnya menutupi seluruh ruang pelatihan, tetapi begitu Lei Yun Er menghilang, bahkan energi mentalnya kehilangan jejaknya. Perlu diketahui bahwa energi mentalnya tidak mungkin dibandingkan dengan miliknya. Dengan kata lain, dia sangat cepat, sangat cepat bahkan energi mentalnya pun tidak bisa mengimbangi. Boom! Mengandalkan rasa bahayanya, Long Chen mengayunkan perisainya ke arah tertentu. Namun, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak memukul apapun. Tangan Lei Yun Er lalu menepuk pundaknya. Sungguh seni gerakan, seru Long Chen. Dia sangat cepat. Saat dia memblokirnya, dia sudah pergi. Dia menepuk bahu Long Chen sebelum dia bisa menggunakan perisainya untuk mendorongnya ke samping. Hei hei, aku akan berakselerasi, Lei Yun Er terkikik. Sepasang sayap kemudian muncul di punggungnya. Pada saat itu, ruang pelatihan ini dipenuhi dengan gambaran dirinya. Itu bukan ilusi, itu hanyalah gerakannya yang begitu cepat sehingga tampak seolah-olah ribuan dari dirinya menyerang sekaligus. Long Chen mengayunkan tombaknya dan memblokir dengan perisainya berulang kali, tetapi masih sering kali serangan Lei Yun Er mendarat padanya. Serangannya tidak memiliki niat membunuh atau merusak, mengakibatkan rasa bahaya Long Chen tidak se-efektif itu. Selain itu, dia benar-benar terlalu cepat. Dia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk mengikutinya. Long Chen terkejut, sekaligus berterima kasih. Lei Yun Er dengan jelas menunjukkan bagaimana dia mengedarkan kekuatan petirnya sambil bergerak agar dia bisa melihatnya. Long Chen tidak mampu memahami teknik ini seperti ini, tetapi Lei Ling Er mampu. Dia telah membentuk pelindung petir di sekitar tubuhnya, menyerap serangannya dan merasakan metode untuk mengedarkan kekuatan petirnya. Sebagai tubuh jiwa petir, Lei Ling Er mampu menyerap seni petir apapun. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan darinya. Saat dia terus mengamati gerakan Lei Yun Er, dia dengan cepat mulai memadatkan Rune. Ini identik dengan Rune Inti Lei Yun Er, yang diperlukan untuk menggunakan kemampuan surga wiras Lightning Falcon. Setelah bertarung selama satu jam, Long Chen tiba-tiba mengambil langkah. Lei Yun Er sedang meluncurkan telapak tangan ketika dia menghilang. Saat dia tercengang, Long Chen muncul di belakangnya dan menepuk punggungnya. Lei Yun Er mengulurkan tangan untuk meraihnya, hanya untuk meleset sekali lagi. Dia benar-benar terkejut sekarang. Long Chen telah menghindari serangannya dua kali menggunakan seni gerakan Rune Lightning Falcon. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia sekali lagi berakselerasi. Long Chen dipenuhi dengan pujian. Seni gerak keras Lightning Falcon benar-benar kuat. Lei Yun Er tidak menahan sama sekali dalam mengajarinya, dan Lei Ling Er tidak menahan sama sekali dalam belajar. Setelah dua jam, seluruh ruangan bergemuruh dengan guntur. Sepertinya ada ribuan Long Chen dan Lei Yun Er saling mengejar. Adapun Ying Bokong, dia bingung setelah hanya menonton sebentar. Dia hampir muntah. Dia kemudian menutup matanya dan tidak berani membukanya lagi setelah itu. Kecepatan ini telah mencapai tingkat yang bahkan matanya tidak bisa mengikuti. Hanya mencoba melakukannya akan menghabiskan energi mentalnya. Boom. Saat petir di udara menghilang, Long Chen dan Lei Yun Er muncul sekali lagi. Lei Yun Er memuji. Kamu benar-benar terampil. Anda dibuat untuk belajar seni petir. Anda menangkap seni gerakan Rune Lightning Falcon saya begitu cepat. Long Chen sedikit memerah. Ini bukan dia yang mempelajarinya, itu semua Lei Linger. Karenanya, pujian ini membuatnya merasa bersalah. Seni gerak keras Lightning Falcon benar-benar luar biasa. Saya sangat diuntungkan dari ini. Tapi aku tidak akan membiarkanmu kalah. Bola petir muncul di tangan Long Chen, dan seluruh ruang pelatihan bergetar hebat. Retakan kemudian muncul di tanah, langit-langit, dan dinding. Sungguh energi kental yang menakutkan. Lei Yun Er terkejut melihat bola petir itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan petir dapat dipadatkan ke tingkat seperti itu. Lihatlah dengan hatimu. Saya akan mengajari Anda teknik ini yang disebut cahaya petir pemusnahan dunia, kata Long Chen. 3413. Boom. Ruang pelatihan meledak dan Rune yang tak terhitung jumlahnya menerangi penghalang raksasa. Pecahan ruangan menghantam penghalang, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Ying Bo Kong bersembunyi di sudut reruntuhan. Baru saja, bola petir Lei Yun Er telah lepas kendali. Jika Long Chen tidak membantu Ying Bo Kong mengblokirnya, dia akan dimusnahkan. Sudah kubilang untuk menahan sedikit, kata Long Chen tak berdaya. Long Chen telah mengajari Lei Yun Er cara mengontrol pancaran petir pemusnahan dunia. Mengandalkan bakat garis keturunannya yang kuat, dia berpikir bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikannya, hanya untuk kecerobohan itu menghancurkan ruang pelatihan mereka. Jika tidak ada formasi luar di sekitar ruang pelatihan, puing-puing itu akan terbang keluar dan menyebabkan sedikit kerusakan pada daerah sekitarnya. Baiklah, sekarang kita harus membayar ganti rugi. Long Chen mengangkat bahu tak berdaya. Mereka telah menyewa ruang pelatihan ini, tetapi sekarang telah dihancurkan oleh Lei Yun Er. Itu mungkin akan menelan biaya yang lumayan. Lei Yun Er tidak peduli dengan harga itu. Dia melihat tangannya, belum pulih dari keterkejutannya. Serangan yang mengerikan. Saya hanya menggunakan sepersepuluh dari kekuatan saya sekarang, tetapi kekuatan penghancurnya telah melampaui teknik pamungkas Ras Lightning Falcon saya, kata Lei Yun Er, merasa senang dan terkejut. Jangan terlalu senang dulu. Anda tidak bisa mengendalikannya. Dengan tingkat kendali Anda saat ini, jika Anda menggunakan 50% dari kekuatan Anda, itu pasti akan melukai Anda. Jika Anda melebihi 60%, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Anda harus fokus pada kontrol untuk saat ini. Jika Anda tidak memiliki kendali, tidak peduli seberapa kuat tekniknya, itu tidak ada artinya, peringatan Long Chen dengan tegas. Lei Yun Er adalah binatang iblis, dan kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat untuk mengendalikan teknik ini. Seni kilatnya terkait dengan garis keturunannya, jadi itu lebih mudah dikendalikan untuknya. Di sisi lain, teknik ini tidak ada hubungannya dengan garis keturunannya. Oleh karena itu, bahkan jika diakrab dengan kekuatan petir dan menggunakan energi intinya untuk teknik ini, masih sulit untuk mengontrol pancaran petir pemusnahan dunia. Seperti yang diharapkan, orang-orang dengan cepat datang untuk membuat mereka membayar kehancuran itu. Untuk ruang pelatihan ini, Lei Yun Er membayar 200 kristal Immortal King. Ini terjadi setelah mereka mengetahui dia berasal dari Lightning Falcon. Kalau tidak, itu akan lebih. Mereka hanya memulihkan biaya mereka. Setelah itu, Lei Yun Er langsung menyewa ruang pelatihan lain. Kali ini Yingbo Kong langsung mengatakan akan menjaga pintu. Dia mengatakan bahwa dia mencegah siapapun mengganggu Lei Yun Er, tetapi sebenarnya dia hanya takut dia kehilangan kendali dan membunuhnya. Kali ini, Lei Yun Er lebih berhati-hati, tetapi kekuatan spiritualnya masih belum cukup kuat. Meski tahu bagaimana dia harus mengendalikannya, rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Satu kesalahan dan dia akan kehilangan kendali. Bencana itu berulang dua kali, dengan hanya Long Chen yang mencegah ruangan itu diledakkan lagi. Lei Yun Er awalnya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi kegagalan berturut-turut ini mengecewakannya. Teknik ini terlalu sulit, tidak peduli seberapa hebat tekniknya, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa mengendalikannya. Dia hampir mulai menangis. Long Chen menghiburnya dan langsung memurnikan dua tungku pil untuk menyehatkan jiwanya. Ketika dia melihat pil harta karun kelas atas itu, dia tercengang. Dia mengenali level apa pil ini. Dia tidak menyadari bahwa tungku pil ini baru saja disempurnakan oleh Huo Linger dan Demon Moon Furnace. Demon Moon Furnace memurnikan pil iblis, jadi Long Chen berpikir. Bukankah pil iblis cocok untuk binatang iblis? Ketika Long Chen memberinya pil harta karun kelas atas itu, Lei Yun Er sangat bersyukur sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia hanya tahu bahwa semakin tinggi tingkat pilnya, semakin berharga pil itu. Dia berpikir bahwa pil harta karun ini pasti sangat berharga, tetapi dia tidak tahu bahwa meskipun pil harta karun, pil semacam itu sangat umum sehingga bahkan 10 pil pun tidak dapat dijual untuk satu kristal immortal king secara normal. Ras binatang iblis tidak bisa memurnikan pil, dan aula pil suci melarang pil obat memasuki bidang bintang langit integral. Jadi semua pil obat dijual dengan harga setinggi langit di sini. Long Chen tidak repot-repot menjelaskan semua ini. Dia menyuruh Lei Yun Er mengkonsumsi satu pil, dan hanya satu pil yang sudah memperkuat pikiran dan jiwanya. Energi mentalnya meningkat hampir 30%. Long Chen terkejut di dalam. Tampaknya pil iblis benar-benar sempurna untuk binatang iblis. Namun, pil ini juga memiliki beban yang lebih besar pada tubuh. Mungkin hanya tubuh binatang iblis yang bisa menahan hal seperti itu. Harus diketahui bahwa pil iblis yang dia sempurnakan biasanya hanya untuk dirinya sendiri. Energi obat mereka terlalu keras untuk dikonsumsi orang lain. Namun, Lei Yun Er tidak merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsinya. Efek obat mengambil tindakan dengan mantap. Dia menyerapnya dengan sangat baik. Mungkin karena tidak pernah mengkonsumsi pil seperti itu sebelumnya, tetapi bahkan setelah mengkonsumsi 10 pil, kemanjuran setiap pil tidak berkurang. Baru setelah pil ke-10 efeknya mulai berkurang. Akhirnya tidak berpengaruh setelah 16 pil. Setelah memakan pil, kekuatan spiritual Lei Yun Er meningkat berkali-kali lipat. Selanjutnya, Long Chen juga menggunakan pil obat ini untuk memperluas ruang spiritualnya. Saat dia bekerja keras, dia akan memiliki ruang besar untuk perbaikan. Dengan kekuatan spiritual barunya, Lei Yun Er akhirnya mampu melepaskan sinar petir pemusnahan dunia. Itu mampu secara instan menyerap 50% dari kekuatan gunturnya untuk sebuah serangan. Bahkan dia merasakan teror pada teknik ini. Kemampuan surgawi terkuat ras Lightning Falcon mereka hanya mampu melepaskan sepersepuluh dari kapasitas energi penuh mereka sekaligus. Tapi itu sudah dianggap sebagai langkah pamungkas yang menakutkan yang membuat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergidik. Adapun teknik yang dia pelajari dari Long Chen ini, itu telah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Sekarang dia benar-benar memiliki kartu truf pribadinya sendiri. Long Chen memperingatkan Lei Yun Er bahwa karena kekuatan spiritualnya, 50% dari kekuatannya adalah batasnya. Lebih dari itu dan hidupnya akan berada dalam bahaya. Lei Yun Er sangat berterima kasih kepada Long Chen untuk teknik ini. Dia hanya mengajarinya seni gerakan, tetapi dia telah mengajarinya teknik yang begitu menakutkan. Dia merasa sangat kasihan padanya sehingga dia ingin mengajarinya lebih banyak tentang serangan kilatnya. Namun, Long Chen menolak. Yang dipedulikan Long Chen adalah kecepatan menakutkan Lei Yun Er. Seni kilat lainnya tidak berguna baginya. Kekuatan gunturnya berasal dari Lei Ling Er. Selama dia mendapat dukungan dari seni gerakan ini dan serangan yang menakutkan seperti cahaya petir pemusnahan dunia, itu sudah cukup. Lagi pula, dia juga memiliki World Extermination Flame Lotus, Armor Pertempuran Darah Naga, Armor Pertempuran Bintang 6, Split the Heaven, dan teknik lainnya. Kekuasaan adalah fokus utamanya. Dia perlu fokus menyempurnakan teknik yang dia miliki, bukan belajar lebih banyak. Dengan pengajaran sabar Lei Yun Er, Lei Ling Er sudah memahami seni gerakannya. Karena jiwa Lei Ling Er dan Long Chen terhubung, Long Chen pada dasarnya mempelajari tekniknya juga. Long Chen mulai berteleportasi ke seluruh ruang pelatihan, meninggalkan 10.000 bayangan. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan kecepatan Lei Yun Er. Ini adalah pertama kalinya Long Chen mengendalikan kecepatan yang begitu mengerikan. Bahkan jika dia bertemu ahli tertinggi di masa depan, dia bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka. Dia telah mendapatkan kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Setelah tiga hari, Long Chen dan Lei Yun Er keluar dari pengasingan. Tablet Long Chen bersinar lagi. Selain itu, itu bukan hanya miliknya. Tablet Lei Yun Er dan Ying Bo Kong juga bersinar. The Divine Lord Immortal Realm akan segera dibuka. Kami mulai berkumpul. Ayo pergi sekarang, kata Lei Yun Er dengan penuh semangat. Long Chen juga bersemangat. Begitu aku mencapai alam Divine Lord, dengan seni gerakan ras Lightning Falcon, aku tidak perlu takut bahkan pada World King. Namun, saat Long Chen bersemangat tinggi, sederet angka muncul di tabletnya yang membuat ekspresinya langsung menjadi jelek. 3414. 70 ribu. Ekspresi Long Chen tenggelam. Divine Lord Immortal Realm hendak dibuka, jadi sekarang nomor muncul di tabletnya. Namun, mereka ingin dia membayar 70 ribu kristal Immortal King untuk memasuki alam dewa-dewa abadi. Itu bahkan lebih dari yang diperlukan untuk membangun kembali Akademi Cabang ke-7. Ini jelas merupakan upaya untuk menargetkannya dan tidak mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam alam dewa-dewa abadi. Bagaimana bisa begitu mahal? Lei Yun'er juga terkejut. Bukankah yang tertinggi seharusnya hanya 10 ribu? Mungkinkah, mereka mendasarkan harga ini karena telah mencapai puncak dalam ketujuh aspek? Tanya Ying Bokong. Lei Yun'er setuju dengan tebakan itu. Seseorang yang memaksimalkan gerbang pengujian harus membayar 10 ribu kristal Immortal King. Itu karena ketika mereka memasuki alam dewa-dewa abadi, mereka akan mendapatkan manfaat paling banyak dan menggunakan sebagian besar energi alam dewa abadi. Secara alami, harga tiket dinaikkan untuk mereka. Namun, tidak peduli seberapa kuat empat puncak seseorang, harganya tetap hanya didasarkan pada satu puncak. Itu pasti intimidasi bagi mereka untuk meminta Longchen membayar tujuh. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa Longchen tidak mungkin mengolah ketujuh kekuatan sekaligus, berpikir bahwa itu adalah teknik kultifasinya atau harta yang mengganggu gerbang pengujian. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan membahas bagaimana dia harus membayar nanti. Tetapi untuk menuntut 70 ribu kristal Immortal King dan hanya mengumumkannya tepat ketika alam dewa-dewa abadi akan dibuka. Itu jelas pemerasan. The Secret Pill Hall tumbuh semakin tirani. Mereka pasti melakukan ini dengan sengaja, mengamuk Lei Yun Er. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lei Yun Er, Longchen, dan Ying Bo Kong kemudian bergegas ke tempat berkumpul. Sudah ada banyak orang di sini. Oh, putri dari Ras Lightning Falcon sebenarnya memiliki ekspresi yang jelek. Apakah Anda tiba-tiba kehabisan uang? Sebuah suara mengejek menyambut mereka. Itu adalah Wu Ying dari Ras Watermuller. Dia tersenyum senang pada mereka. Jadi itu kamu, mengamuk Lei Yun Er. Wu Ying jelas tahu sebelumnya tentang ini, jadi itu pasti berhubungan dengannya. Terus, itu adalah hasil dari beberapa Ras Bangsawan seperti Ras Watermuller, Ras Mammoth Divine Elephant, Ras Golden Barbarian Bull, dan Ras Blue Eye Bright Skale yang meminta Secret Pill Hall untuk melakukan ini. Bagaimana bisa seorang manusia kecil dibiarkan menikmati perlakuan yang sama seperti kita, binatang iblis? Dia harus membayar harga tinggi terlebih dahulu, cibir Wu Ying, mengejek mereka. Tunggu saja. Lei Yun Er menggertakkan giginya, ingin menyerangnya sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku menunggumu? Apakah kamu berani menggigitku, ejek Wu Ying? Kamu benar-benar bodoh. Apakah Anda tahu penargetan apa yang akan saya berikan kepada Anda, tanya Longchen dengan muram. Amarahnya mulai memuncak. Itu akan memberi saya kegembiraan. Hanya melihat betapa marahnya kamu membuatku sangat bahagia, hahaha, tertawa Wu Ying. Ini benar-benar menyenangkan. Bukankah Ras Lightning Falcon Anda jatuh cinta pada orang ini? Saya yakin Anda bisa memikirkan cara untuk membayar. Pada saat ini, Pangeran Kedelapan Besar dari Ras Mammoth Divine Elephant juga berjalan sambil mencibir. Oh Tuan Putri yang Agung, sekarang Divine Lord Immortal Realm akan dibuka, semua yang tidak berpartisipasi di dalamnya telah pergi. Hei hei, jika Anda ingin dia berpartisipasi sekarang, Anda harus melihat apakah Anda memiliki Crystal Immortal King. Hahaha, 70 ribu Crystal Immortal King bukanlah jumlah yang kecil. Jika Anda memohon kepada saya, saya tidak keberatan meminjamkan Anda 100, cibir seorang pria besar yang wajahnya dipenuhi bercak hitam. Matanya berwarna biru kehijauan. Suaranya sangat dingin, seperti auranya. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Sepertinya darahnya dingin, dan jiwanya juga dingin. Orang ini berasal dari ras blue eye bright sekali. Itu bukan ras naga, ras drake, atau ras piton. Sebaliknya, itu adalah ras ular tertentu. Mereka memiliki kejahatan dan kehati-hatian ular. Warisan mereka adalah warisan kuno. Meskipun ketenaran mereka tidak setingkat dengan ras lightning falcon, mereka masih merupakan ras yang sangat kuat. Yang paling penting, mereka adalah pemimpin ras binatang bersisik dan musuh bebuyutan dari ras binatang terbang. Pakar ini secara alami menentang Lei Yun Er. Lei Yun Er melihat jam pasir raksasa dan niat membunuh memenuhi matanya. Baik, Anda ingin bergabung melawan ras lightning falcon saya. Apa menurutmu kami takut padamu? Tidak, kami tidak menargetkan ras lightning falcon yang hebat tapi manusia rendahan. Putri yang terhormat, tolong jangan sembarangan menuduh orang lain. Itu akan mempengaruhi hubungan kita dan kesatuan ras binatang iblis. Kami hanya menargetkan anak kecil ini, dan kami harap Anda tidak akan kehilangan nyawa Anda hanya untuk manusia rendahan, ejek binatang iblis lainnya. Senyumnya benar-benar palsu. Kemarahan Longchen meningkat setiap kali mereka memanggilnya manusia rendahan. Niat membunuh sedingin es muncul di hatinya. Hef. Orang-orang tercelah. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat membuat saya bingung seperti ini? Tunggu saja. Lei Yun Er dengan muram berbalik ke Longchen. Jangan bergerak. Saya akan meminjam beberapa dari orang lain. Pinjam dari orang lain. Putri ras lightning falcon yang hebat sebenarnya memiliki wajah untuk meminjam uang dari orang lain. Hahaha, kita pasti harus berhati-hati, Cibir Wu Ying. Saya ingin melihat siapa yang memiliki uang untuk dipinjamkan ke ras lightning falcon, kata pangeran kedelapan, dengan sengaja berbicara keras sebagai ancaman bagi semua orang. Jelas, siapapun yang meminjamkan uang kepada Lei Yun Er akan menyinggung Ras Mammoth Divine Elephant, Ras Water Maler, dan yang lainnya. Tuan, aku akan meminjam juga. Saya punya beberapa teman, kata Ying Bo Kong sambil berlari. Sebentar lagi, dia kembali, dengan wajah gelap. Jelas, dia tidak berhasil meminjam uang dan bahkan dihina. Longchen menepuk pundaknya dengan nyaman. Dia merasa Ying Bo Kong ini tidak buruk, yang terakhir berani mencoba membantunya di depan begitu banyak orang. Longchen bersiap untuk mengiriminya beberapa pil obat untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya setelah mereka meninggalkan alam dewa-dewa abadi. Di bawah pangeran kedelapan dan tatapan menghina lainnya, Longchen menunggu enam jam penuh. Saat jam pasir hampir habis, Lei Yun Er kembali. Untung saya tidak menghabiskan uang saya di pasar. Saya akhirnya merasa cukup, kata Lei Yun Er dengan bersemangat. Melihat dahinya berkeringat, Longchen tahu betapa cemasnya dia. Dia mengangguk, dia akan mengingat bantuan ini. Terus, begitu dia mati di tanganku di Divine Lord Immortal Realm, uang itu akan dihabiskan dengan sia-sia, kata pria dari Ras Blue Eye Bright sekali. Longchen menatapnya dan memberitahu Lei Yun Er. Saat kita kembali, aku akan memberimu sabuk ular. Itu akan sangat berwarna. Mendengar ini, pria itu tertawa sinis. Saat dia hendak berbicara, suara Bell bergema, mengguncang seluruh alun-alun. Semua orang langsung terdiam. 3.415. Mengikuti bunyi Bell, pangeran kedelapan dan yang lainnya kembali ke tempat mereka masing-masing. Lei Yun Er kemudian menyerahkan cincin spasial kepada Longchen. Ada 70 ribu kristal Immortal King di dalamnya. Anda memiliki garis Anda sendiri. Setelah Anda berada di sana, serahkan uangnya dan aktifkan pelat status Anda. Longchen menerima cincin spasial. Dia tahu pasti sulit untuk meminjam begitu banyak uang saat ini. Dia mungkin telah diejek selama proses tersebut. Meskipun dia belum lama mengenalnya, dia mengerti karakternya. Dia adalah orang yang sangat bangga, tapi dia rela menurunkan kepalanya yang mulia untuknya. Pergi. Jangan marah. Begitu kita memasuki alam dewa-dewa abadi, kita akan pergi ke inti dunia dan merebut keberuntungan karma mereka, kata Lei Yun Er menghibur. Dia sebelumnya menyebutkan memasuki inti dunia dengan Longchen. Sekarang, tampaknya begitu banyak orang bergabung untuk tujuan yang sama. Terserah masing-masing pihak untuk melihat berapa banyak energi yang bisa mereka serap. Longchen lalu mengangguk dan membawa cincin spasial ke barisannya. Ini adalah garis untuk ahli asing. Karena dia datang terlambat, dia mengantri paling akhir. Apakah kamu melihat? Dialah yang disukai oleh ras Lightning Falcon. Cih, seseorang yang mengandalkan menjual garis keturunan ras manusia untuk menjilat ras binatang iblis. Sungguh kehilangan muka bagi umat manusia. Tepat, dia benar-benar bertindak sombong setelah melakukan itu. Itu menjijikan. Begitu Longchen mengantri, beberapa manusia menunjuk ke arahnya. Meskipun mereka mengejeknya, mereka tidak bisa menyembunyikan kecemburuan di mata mereka. Mereka juga berharap bisa menikah dengan ras binatang iblis, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Bukankah menyenangkan untuk hidup dengan benar? Mengapa mencari kematian? Saya tidak ingin membunuh orang, Jadi mengapa mereka harus memaksa saya? Longchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sebagai sesama manusia, orang-orang ini tidak memiliki keramahan padanya, hanya permusuhan dan kecemburuan. Sepertinya tanpa Longchen, Lei Yun Er akan memilih mereka. Penampilan jelek mereka benar-benar memuakkan. Longchen bahkan merasa bahwa sebagai perbandingan, binatang iblis lebih mudah untuk diketahui. Setidaknya, karakter mereka lebih sederhana dan lugas. Mereka tidak seperti manusia yang jelas-jelas iri namun harus bersikap sok suci. Yang terakhir akan mengkritik orang lain dari atas sementara hati mereka sendiri yang paling bengkok. Rasanya cawat seukuran telapak tangan mampu menutupi sifat jelek mereka. Hanya melihat penampilan penuh kebencian mereka, Longchen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa jam, akhirnya giliran Longchen. Dia menyerahkan tabletnya kepada World King setengah langkah yang bertanggung jawab. Yang terakhir kemudian mengambil tablet dan cincin spasialnya. Setelah menatap Longchen, dia dengan dingin berkata. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang alkemis. Apakah itu urusanmu? Jawab Longchen dan dia menyipitkan matanya. Tanpa diduga, bahkan orang-orang secret pill hall menemukan masalah untuknya. World King setengah langkah mencibir. Anak kecil, kata-katamu keras. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa memeluk kaki Ras Lightning Falcon akan memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda suka, bukan? Longchen juga mencibir dan mendekati yang lebih tua. Sepertinya satu-satunya yang mampu melakukan apa yang mereka suka adalah balai pil sucimu, kan? Bahkan aturannya bisa diubah secara acak. Tidak peduli seberapa kuat saya, saya tidak bisa menjadi tiran seperti Anda, bukan? Penatua itu benar-benar menganggu. Bagus kalau kamu tahu, ingat di mana tempat ini. Ingat kata-kata siapa yang diperhitungkan di sini. Akan lebih baik jika Anda tidak menyebabkan masalah di sini. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Setelah itu, dia menempelkan rune emas di bagian belakang tablet Longchen dan mengembalikannya kepadanya. Longchen menerima tablet itu. Melihat penampilan menghina World King setengah langkah, dia tersenyum. Hei, aku tidak membuat masalah. Tetapi jika saya melakukannya, itu pasti akan menjadi kecelakaan. Anda. Ekspresi World King setengah langkah tenggelam, tetapi Longchen sudah berjalan pergi, menjulurkan jari tengahnya ke arah yang lebih tua saat dia berjalan pergi. World King setengah langkah tidak tahu apa artinya, tapi tidak mungkin jari tengah ini bisa berarti sesuatu yang baik. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan pergi ke sini. Apakah Anda menunggu lelaki tua ini secara pribadi menyeret Anda ke sini? Tuntut yang lebih tua dengan gelap, menakuti orang berikutnya di belakang Longchen sampai-sampai dia bahkan tidak bisa bergerak. Sepertinya tetua itu berencana melampiaskan amarahnya padanya. Longchen telah menerima tiketnya untuk memasuki Divine Lord Immortal Realm. Dia sedang memikirkan bagaimana menghasilkan uang dan membalas kebaikan Lei Yun Er. Huo Linger dan Demon Moon Furnace sudah memurnikan pil jiwa darah roh petir di ruang kekacauan utama. Dia memiliki banyak bahan untuk mereka seperti yang dia inginkan. Namun, dia merasa bahwa pil itu saja tidak cukup untuk membalas kebaikan Lei Yun Er. Dia mencoba memikirkan sesuatu yang lebih baik sehingga dia bisa merasa nyaman ketika dia pergi. Longchen baru saja berjalan kembali ketika Lei Yun Er menemukannya, dan Ying Bo Kong berada tepat di belakangnya. Mereka bertiga kemudian berjalan menyusuri jalan yang panjang. Ada alun-alun besar lainnya di ujung jalan. Sudah ada jutaan dan jutaan orang yang hadir. Layar cahaya raksasa bisa dilihat di depan alun-alun. Melalui cahaya, mereka bisa melihat dunia yang sunyi. Itu adalah tanah pegunungan tanpa sehelai rumput pun tumbuh di atasnya. Tapi dunia yang sunyi ini masih memberikan perasaan vitalitas yang luar biasa. Itu adalah alam dewa-dewa abadi. Ini adalah tanah berharga yang dibangun khusus untuk para ahli empat puncak untuk maju. Hukum di sini lengkap, dan ada spirit ki yang melimpah. Kesengsaraan surgawi juga menjadi lembut karena pengaruh inti dunia. Selain itu, orang dapat dengan bebas menyerap kekuatan petir saat mengalami kesusahan di sini. Dikatakan bahwa tempat ini dibuat oleh Aulapil Suci menggunakan kekuatan yang mulia Brahma. Dunia ini membutuhkan energi surgawi tertinggi yang tidak bergantung pada tau surgawi. Selanjutnya, dikatakan bahwa inti dunia dari alam dewa-dewa abadi terhubung ke inti dari bidang bintang surga integral. Mereka yang maju dalam inti dunia akan mendapatkan persetujuan dari seluruh integral heaven star field, kata Le'i Yun'er dengan penuh semangat. Justru karena inilah ras yang kuat seperti ras lightning falcon, ras mamut divine elephant, dan ras water mallard akan memilih untuk datang ke sini meskipun memiliki tanah warisan mereka sendiri untuk kemajuan mereka. Inti dari medan bintang sangat menarik. Inti dari medan bintang, Long Chen tiba-tiba memikirkan benua surga bela diri. Bukankah itu juga inti dari medan bintang? Mungkinkah inti ini akan seperti inti benua surga bela diri? Saat itu, sebuah platform besar naik di atas layar cahaya, dan delapan world king setengah langkah muncul. Mereka berdiri di sekitar peron, memegang senjata mereka dengan waspada. Long Chen terkejut, apa yang sedang terjadi? Begitu delapan dari mereka berdiri dengan mantap, sebuah salib kayu muncul dari tengah peron. Ada seseorang yang dirantai di kayu salib. Ketika Long Chen melihat orang itu, jantungnya berdebar kencang. Darahnya langsung menyalah. Pewaris Sembilan Bintang, 3416. Pakar yang diikat dengan rantai ke salib kayu baru saja muncul ketika enam bintang Long Chen otomatis bergetar. Dia juga merasakan perasaan kedekatan yang tak terlukiskan dengan ahli ini. Dia tinggi dengan rambut panjang, dan tubuhnya tidak terlalu tebal. Tapi dia mengeluarkan perasaan seolah-olah kekuatannya bisa menyebabkan langit runtuh. Ada ratusan pancang baja yang memaku dia di kayu salib. Setiap pancang baja ditutupi dengan rune yang mengeluarkan aura yang kuat. Selain pasak dan rantai baja, dia juga memiliki borgol dan belenggu yang mengikatnya. Dia dipenuhi luka, dagingnya terlihat di mana-mana. Namun, tidak ada darah yang keluar karena sudah mengering. Dia praktis adalah mayat. Namun, teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Auranya benar-benar menakutkan. Meskipun berada di alam Divine Lord, dia memberikan tekanan yang hampir setara dengan World King. Selanjutnya, aura pembunuh di sekelilingnya sangat padat. Dia seperti penuai dari neraka. Hanya dengan melihatnya membuat jiwa orang bergetar. Sungguh tubuh fisik yang menakutkan. Meski semua darahnya sudah mengering, dia masih mengeluarkan tekanan seperti itu. Siapa dia? Apa yang sedang dilakukan balai pil suci? Lei Yun Er menatap kaget pada orang itu. Pembukaan alam dewa-dewa abadi ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Orang itu tiba-tiba bergerak. Hanya dengan mengangkat kepalanya, rantai yang mengikatnya mengencang, dan semua World King setengah langkah mundur setengah langkah karena ketakutan. Meskipun dia dirantai, dia masih membuat mereka takut. Hanya sekali dia mengangkat kepalanya, orang-orang melihat bahwa dia sama sekali tidak tua. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dengan beberapa cambang dan rambut wajah. Meskipun matanya telah kehilangan kilau, dia masih memberikan perasaan yang sangat mendominasi. Tatapan orang itu menyapu kerumunan, dan dia perlahan tersenyum dengan jijik. Setelah itu, rantai di tubuhnya perlahan menegang, memaksa kepalanya menunduk. Dia sepertinya berusaha melawan, tetapi dia tidak berdaya. Dia harus menundukkan kepalanya. Saya bersyukur bisa melihat pewaris sembilan bintang lainnya sebelum saya mati. Aku, Bayan, bisa mati tanpa penyesalan. Sebuah suara terdengar di benak Longchen. Pewaris sembilan bintang itu sedang berkomunikasi dengannya. Itu bukan komunikasi spiritual tetapi komunikasi menggunakan bintang Feng Fu mereka sebagai vektor. Hanya ahli waris sembilan bintang yang bisa mendengar suara ini. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Saya berjanji. Longchen mengepalkan tinjunya. Sebagai sesama pewaris sembilan bintang, Longchen pasti tidak akan membiarkan pria ini mati di depannya. Bahkan jika dia harus kehilangan nyawanya, dia akan bertarung. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Mereka telah menyedot semua darah esensi saya dan menghancurkan bintang menara Valet saya. Saya tidak punya waktu lama untuk hidup, kata pewaris sembilan bintang itu. Dia tampak bahagia, seolah-olah dia tidak peduli dengan kematiannya sendiri. Seolah-olah melihat Longchen membuatnya tidak peduli kehilangan nyawanya. Pasti ada jalan. Jantung Longchen berdebar kencang. Seperti yang diharapkan, begitu dia maju ke alam Divine Lord, sudah waktunya untuk memadatkan bintang ketujuh, bintang menara Valet. Namun, Longchen tidak tahu apakah kehancuran bintang menara Valet akan menyebabkan kematian. Bagaimanapun, itu mungkin menandakan bahwa dia tidak akan pernah bisa berkultifasi lagi. Jangan menghiburku. Sebagai pewaris sembilan bintang, saya tahu bahwa hari seperti itu akan datang cepat atau lambat. Tapi aku benar-benar merasa menyesal. Sebagai pewaris sembilan bintang, saya tidak dapat melakukan apapun untuk garis sembilan bintang. Aku akan mati seperti ini. Sayang sekali, saudaraku, saya telah melihat beberapa ahli waris sembilan bintang, tetapi mereka semua telah meninggal. Yang bisa saya lakukan hanyalah membalaskan dendam mereka. Anda adalah satu-satunya pewaris sembilan bintang yang pernah saya lihat. Selain itu, Anda memiliki aura yang berbeda dari kami semua pewaris sembilan bintang. Mungkin Anda adalah varian di antara pewaris sembilan bintang. Itu mungkin mengapa Anda berhasil menyembunyikan diri tanpa diketahui. Itu luar biasa. Jangan mengekspos diri sendiri. Lakukan yang terbaik untuk tumbuh dan mencapai misi utama dari lini sembilan bintang kami, kata pewaris sembilan bintang itu dengan emosional. Dia memiliki harapan yang tinggi untuk Longchen. Tinggalkan kata-kata itu untuk nanti. Aku akan bergerak. Sebelum World King turun, saya yakin bisa menyelamatkan Anda, kata Longchen. Dia sudah mulai mengumpulkan energinya. Bodoh. Sebagai pewaris sembilan bintang, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Suara pewaris sembilan bintang menjadi raungan yang marah. Bintang ketujuhku sudah hancur. Saya cacat. Apakah Anda pikir saya memiliki wajah untuk hidup di dunia ini saat berada di ambang kematian? Apakah Anda pikir saya akan melibatkan ahli waris sembilan bintang lainnya karena saya takut mati? Taukah Anda betapa beruntungnya Anda mampu menyembunyikan identitas Anda? Jika kamu terungkap karena aku, maka sepuluh ribu kematian pun tidak akan cukup untuk menghapus dosa-dosaku. Pewaris sembilan bintang itu bergetar di kayu salibnya. Dia jelas marah, dan kemarahannya adalah karena Longchen dengan keras kepala ingin menyelamatkannya. Mungkinkah aku seharusnya hanya melihatmu mati? Mereka menarikmu keluar sebagai unjuk kekuatan, mengamuk Longchen. Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya sendiri jika dia harus menyaksikan sesama pewaris sembilan bintang dibunuh? Taukah Anda betapa sedikit pewaris sembilan bintang yang dapat tumbuh di bawah pengawasan Dewa Brahma? Apakah Anda tahu berapa banyak kekejaman yang harus saya tanggung untuk mencapai level ini? Apakah Anda tahu berapa kali saya menderita penghinaan? Saya pernah menyaksikan pewaris sembilan bintang lainnya di kepung dan dibunuh karena saya tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Jika saya bisa bertahan, mengapa Anda tidak? Bahkan jika Anda menyelamatkan saya, apa yang bisa dilakukannya? Anda akan membuang hidup Anda untuk menyelamatkan orang cacat. Tujuan Anda bukan untuk menyelamatkan saya tetapi untuk membunuh Dewa Brahma yang tidak tahu berterima kasih itu. Apakah Anda mengerti, raung pewaris sembilan bintang? Longchen mengatupkan giginya dan tidak menjawab. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia selalu membunuh orang dengan tegas, tapi sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Saudaraku, aku bisa memahami hatimu. Saya juga mengalami hal yang sama. Tetapi Anda harus ingat untuk tidak menyianyikan hidup Anda dengan sia-sia, tidak ketika Anda masih memiliki tujuan. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, maka bantu saya membalas dendam setelah saya mati. Bunuh Dewa Brahma. Bunuh semua anjingnya. Suara pewaris sembilan bintang tiba-tiba melunak. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan mencoba menyelamatkanku. Jika Anda melakukannya, Anda akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Saya tidak pernah memohon kepada siapapun sebelumnya dalam hidup ini. Ini yang pertama, dan yang terakhir. Saya harap Anda akan menjanjikan ini kepada saya. Longchen bingung, ahli waris sembilan bintang memiliki perasaan khusus di antara mereka. Meskipun ini adalah pertama kalinya Longchen melihat pria ini, dia merasa sedekat saudara hidup dan mati dengannya. Agar Longchen hanya menonton saat dia meninggal adalah siksaan yang tiada taraf. Baik, saya berjanji kepadamu. Aku akan membalas dendam untukmu, kata Longchen, hatinya penuh penderitaan. Longchen tahu bahwa ini adalah kebanggaan pewaris sembilan bintang. Menyelamatkannya hanya akan memberinya lebih banyak waktu. Dia ingin mati dengan setidaknya sedikit martabat. Saat itu, tiga tetua masuk dan berdiri di atas peron. Teriakan kaget kemudian terdengar. Master The Secret Pill Hall dan dua asisten Master Hall. 3417. Tiga World King datang sekaligus, dan mereka mengeluarkan aura yang kuat, terutama pemimpin mereka, seorang tetua dengan janggut lebih tebal dari rambutnya yang jarang. Tekanannya membuat orang lain sulit bernapas. Mereka tidak sengaja melepaskan tekanan kuat mereka. Namun, aura alami mereka menyebabkan seluruh alun-alun menjadi suram dan khidmat. Kedatangan mereka menimbulkan kegemparan karena beberapa ahli mengakui status mereka. Mereka adalah master dan asisten master dari Secret Pill Hall. Meski mereka bertiga jarang muncul, karena beberapa kekuatan memiliki hubungan dekat dengan Secret Pill Hall, mereka masih mengenali mereka bertiga. Kekuatan yang kuat seperti ras Lightning Falcon, ras Watermuller, ras Mammoth Divine Elephant, dan lainnya akan memohon kepada murid-murid mereka untuk tidak memprovokasi mereka bertiga apapun yang terjadi. Jika mereka memprovokasi orang lain, maka karena latar belakang mereka, bahkan balai pil suci akan memberi mereka wajah. Tapi jika mereka memprovokasi mereka bertiga, maka tidak akan ada wajah untuk dibicarakan. Senior mereka membutuhkan mereka untuk mengetahui siapa yang dapat mereka provokasi dan siapa yang tidak. Karena ketiganya telah muncul, itu saja menandakan seberapa besar masalah ini. Setelah beberapa saat terkejut, seluruh alun-alun terdiam. Tatapan master Aula menyapu tanah, dan dia tempatnya sangat puas dengan hasil ini. Namun, ketika tatapannya tertuju pada orang di samping Lei Yun Er, Long Chen, dia berhenti sejenak. Lei Yun Er bersandar pada Long Chen, dan lengannya melingkari sikunya, tampak sangat intim. Tetapi untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan aneh ketika dia melihat Long Chen. Namun, ada hal penting yang harus dia umumkan saat ini, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Long Chen. Secret Pill Hall saya meminjam pembukaan Divine Lord Immortal Realm untuk mengumumkan masalah besar. Semua orang tahu bahwa Divine Lord Immortal Realm dibuat oleh Secret Pill Hall saya. Baru-baru ini, Yang Mulia Brahma bahkan meminjamkan kekuatannya untuk menarik inti dari seluruh medan bintang untuk menciptakan inti dunia untuk alam dewa-dewa abadi. Inti ini memungkinkan orang untuk tidak hanya maju dengan sempurna tetapi juga menyerap keberuntungan karma langit dan bumi. Untuk ras binatang iblis khususnya, maju ke sini akan mengubah Anda menjadi favorit langit dan bumi, memungkinkan Anda untuk disukai oleh tahu surgawi seperti ras manusia. Mendengar ini, binatang iblis semua bersemangat. Sementara ras binatang iblis memandang rendah ras manusia, mereka juga iri pada ras manusia dalam satu aspek. Itu adalah umat manusia mendapat lebih banyak dukungan dari tahu surgawi. Inti dari medan bintang bisa mengubah nasib seluruh ras binatang iblis. Selanjutnya, begitu mereka mendapatkan persetujuan dari tahu surgawi, garis keturunan mereka juga akan berubah. Perubahan ini sangat mungkin memungkinkan rune garis keturunan mereka diturunkan ke generasi mendatang juga. Dengan demikian, semua kekuatan besar mengincar inti dunia ini. Kepala Aula melanjutkan, Aula pil suci saya telah membayar harga yang sangat mahal, baik secara finansial maupun tenaga. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Kami hanya hamba yang mulia. Yang mulia Brahma peduli pada semua makhluk hidup dan berharap semua makhluk hidup-hidup setara. Bahkan sebagai bagian dari ras manusia, dia percaya akan kesetaraan antar ras. Surga milik semua ras, semuanya, saya meminta agar kami berdoa untuk berkah yang mulia Brahma. Setelah itu, kehampaan bergemuruh dan sebuah patung besar muncul di langit. Itu bersinar terang, menyelimuti alun-alun dengan cahaya surgawi. Ketika patung Dewa Brahma muncul, semua orang di alun-alun segera memejamkan mata dan menyatukan tangan dalam doa, menggumamkan sesuatu. Agar tidak terlihat mencolok, Longchen juga memejamkan mata dan menyatukan kedua tangannya. Dia bertanya kepada pewaris sembilan bintang, Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Anda dapat menjalani kehidupan yang layak dan menyelesaikan misi garis sembilan bintang kami. Maka bahkan jika saya harus mati sepuluh ribu kali, itu akan sia-sia, jawab pewaris sembilan bintang itu. Misi apa itu? Tanya Longchen. Setelah ragu-ragu sejenak, pewaris sembilan bintang berkata, Begitu kamu memadatkan bintang ke sembilan, kamu akan tahu. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya teknik kultifasi Anda? Karena mengandalkan sepenuhnya pada diri saya sendiri, saya mengolah seni tubuh hegemon sembilan bintang ke jalur yang berbeda. Saya tidak yakin apakah saya telah mengolahnya dengan benar, kata Longchen. Bagaimana itu bisa terjadi? Menggunakan kekuatan spiritualnya, Longchen menunjukkan kepadanya formasi enam bintangnya. Setelah melihat itu, pewaris sembilan bintang tersentak. Tidak heran kamu belum diperhatikan. Anda menyimpang dari jalur asli di Five Star Battle Armor. Pewaris sembilan bintang menunjukkan diagram bintangnya sendiri ke Longchen. Empat bintang pertama sama, tetapi berbeda mulai dari bintang kelima. Kekuatannya juga dimulai dari bintang Fengfu dan membentuk lingkaran sempurna. Pada saat bintang ketujuh memadat, itu hampir cocok dengan cincin surgawinya. Itu dengan sempurna menggabungkan kekuatannya. Hati Longchen menjadi dingin. Sepertinya dia benar-benar salah jalan. Selain itu, dia telah turun terlalu jauh dan tidak bisa kembali. Mendengar cerita tentang bagaimana Longchen mengambil jalan yang berbeda, pewaris sembilan bintang itu menghiburnya. Jangan takut. Meskipun Anda salah jalan, aura Anda masih kuat. Bahkan mungkin lebih kuat dari milikku di alam itu. Ini mungkin mengapa Anda bisa menghindari hidung pemburu sembilan bintang. Siapa yang bisa mengatakan apakah ini hal yang baik atau tidak? Anda harus bertahan di jalan ini. Kami ahli waris sembilan bintang telah dipandang sebagai mangsa selama triliunan tahun. Mungkin nasib ini akhirnya akan dibalik oleh Anda. Mungkin justru karena triliunan tahun kegagalan kita, varian seperti Anda lahir. Saudaraku, saya sangat senang dengan masa depan Anda. Anda harus hidup dengan baik. Balikkan langit. Balas dendam saudara kita yang jatuh. Pewaris sembilan bintang ini menjadi emosional. Sepertinya dia akhirnya melihat masa depan yang lain, masa depan dengan cahaya. Semuanya, tahukah kalian siapa terpidana ini? Saya akan memberitahu Anda. Dia adalah penerus dari keberadaan yang paling jahat, paling haus darah, paling dibenci di sembilan langit dan sepuluh negeri, garis sembilan bintang. Saat Longchen dan pewaris sembilan bintang berbicara, suara Tuan Aula sekali lagi bergema di udara. Teriakan kaget terdengar. Nama ahli waris sembilan bintang diketahui semua orang. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah pejuang alami, eksistensi yang tak tertandingi dalam dunia yang sama. Namun, orang-orang ini hanya mendengar tentang mereka dan belum pernah melihatnya. Melihat pewaris sembilan bintang, merasakan auranya yang menakutkan, mereka terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang prajurit dengan reputasi seperti itu. Tidak heran dia memancarkan tekanan yang begitu menakutkan. Jadi dia pewaris sembilan bintang yang legendaris. Bahkan setelah semua darahnya mengering, dia sangat menakutkan. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia akan lebih menakutkan lagi, kata Lei Yun Er dengan kaget. Keberadaan pewaris sembilan bintang seperti batu yang mengeluarkan ribuan ria. Semua orang tercengang. Sembilan ahli waris bintang semuanya misterius dan benar-benar menakutkan. Kepala Aula kemudian menunjuk ke pewaris sembilan bintang. Dengan ekspresi jijik, dia mengumumkan, Taukah Anda mengapa orang ini, meskipun jelas-jelas memiliki tubuh umat manusia, memiliki tubuh fisik yang begitu mengerikan. Mendengar itu, amarah Long Chen berkobar. Dia sudah bisa menebak apa kata-kata Master Aula selanjutnya. 3.418 Master Secret Pill Hall terus berbicara, suaranya bergema di seluruh langit dan bumi. Pewaris sembilan bintang adalah sampah dunia. Mereka adalah bentuk lain dari Heaven Caesar, dan mereka mengandalkan membunuh orang lain untuk berkultifasi, mencuri kekuatan dari orang lain. Alasan mengapa dia memiliki tubuh fisik yang mengerikan adalah karena dia telah membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, mengambil kekuatan mereka untuk dirinya sendiri. Kultifasinya istimewa. Ini adalah teknik kultifasi yang bergantung pada menyakiti orang lain untuk memperkuat diri sendiri, jadi dia telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah dibunuh untuk tubuh fisiknya yang kuat. Inilah sebabnya mengapa seorang manusia kecil dengan tubuh fisik yang lemah memiliki kidarah yang begitu menakutkan. Ketika suara kuat Tuhan Aula yang didukung oleh kekuatan spiritualnya dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar terdengar, Long Chen akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Benar-benar omong kosong. Saat kepala Aula memberikan pidato yang penuh semangat dan ketukan iblis terpesona oleh kata-kata dan emosinya, kutukan Long Chen membuat semua orang menjadi bodoh. Bahkan Lei Yun Er melompat. Itu adalah master dari Aula Pil Suci yang dikutuk Long Chen. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya lagi? Jika kamu mengekspos dirimu karena aku, aku tidak akan memaafkanmu bahkan dalam kematianku. Lolongan pewaris sembilan bintang bergema di benak Long Chen. Dia baru saja memohon Long Chen untuk bertahan, dan tidak banyak yang terjadi sebelum Long Chen mulai mengutuk. Jadi, pewaris sembilan bintang sangat marah. Dunia menjadi sunyi senyah, tatapan semua orang langsung terkonsentrasi pada Long Chen, dan para ahli sekret pil hol memelototinya dengan niat membunuh. Apa katamu, Tuhan Aula dengan dingin menoleh ke Long Chen? Aku mengatakan bahwa kamu mengatakan omong kosong. Siapa bilang tubuh fisik umat manusia itu lemah? Saya menolak untuk mempercayai kebohongan ini. Apa menurutmu semua manusia sama sakitnya dengan alkemis sepertimu? Tanya Long Chen. Sungguh kurang ajar. Salah satu asisten Master Aula membentak Long Chen. Dia kemudian melirik ke delapan world king setengah langkah, dan mereka bersiap untuk menaklukkan Long Chen. Apa? Mungkinkah Aula Pil Suci tidak mengizinkan orang lain mengoreksi kata-kata mereka yang salah? cibir Long Chen. Dengan dia mengatakan itu, kepala Aula menyipitkan matanya. Dia kemudian mengulurkan tangannya, menghentikan world king setengah langkah. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menaklukkan anak muda ini. Tapi dia harus punya alasan dulu. Katakan padaku, kata-kataku yang mana yang salah? Tanya kepala Aula. Semuanya sesuai harapan Long Chen. Pil Valley sudah seperti ini, dan sekarang sekret pil hol tetap sama. Mereka adalah sekelompok orang munafik sok suci yang ingin dilihat sebagai orang suci saat menjadi pencuri. Kata-kata mana yang salah? Boom! Long Chen menginjak tanah dengan satu kaki dan bumi bergetar. Retakan menyebar di lantai plaza yang keras ini, langsung melampaui cakrawala. Ekspresi ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah. Plaza ini didukung oleh sebuah formasi, dan itu sangat kuat. Mereka sama sekali tidak melihat Long Chen menyimpan energi. Jadi hanya dengan menghentakkan kakinya, dia telah melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Hitung ini karena aku memohon padamu untuk tidak mengekspos dirimu sendiri, memohon pewaris sembilan bintang. Dia tahu bahwa Long Chen sangat marah. Tapi Long Chen hanya memadatkan bintangnya hingga bintang ke-6. Jika dia terungkap sekarang, dia pasti akan mati. Mendengar itu, Long Chen sangat marah tetapi dia juga merasa tidak enak. Dia berharap dia bisa membunuh semua orang ini dari Aula Pil Suci sekarang. Tapi dia belum memiliki kekuatan itu. Dia sangat jengkel, tetapi dia tahu bahwa dengan begitu banyak ahli yang hadir, tidak ada yang bisa dia lakukan. Perasaan tidak berdaya itu membuatnya gila. Siapa bilang umat manusia memiliki tubuh yang lemah? Tuan Ho, apakah Anda mendiskriminasi umat manusia? Atau apakah Anda tidak lagi menganggap diri Anda sebagai manusia? Tanya Long Chen. Kamu siapa? Tuntut kepala Aula dengan muram. Aku hanyalah manusia biasa, manusia yang tidak bisa lebih biasa lagi sampai-sampai aku menjadi sasaran sekelompok orang bodoh dan harus membayar 70 ribu Crystal Immortal King hanya untuk datang ke sini, Cibir Long Chen. 70 ribu Crystal Immortal King. Kepala Aula terkejut dan kemudian melihat kedua asistennya. Mereka juga bingung, tidak tahu tentang hal ini. Apa yang sedang terjadi? Tanya Kepala Aula. Melaporkan, itu karena, Boss Long Chen, mengolah ketujuh kekuatan ke level tertinggi. Tidak mungkin untuk mengkonfirmasi kekuatan aslinya. Selain itu, lebih dari 30 ras, termasuk ras Watermuller, ras Mammoth Divine Elephant, ras Golden Barbarian Bull, dan ras Blue Eye Bright sekali memintanya untuk membayar harga tertinggi, salah satu World King setengah langkah dengan gugup melangkah ke depan. Dia adalah orang yang telah dibayar oleh Long Chen. Jadi aturan balai pil suci dapat diubah dengan mudah hanya dengan mengumpulkan beberapa orang, betapa lelucon besar. Jika Anda dapat bersumpah pada jiwa Anda bahwa Anda tidak menerima manfaat apapun dari ras itu, saya, Boss Long San, akan segera meninggalkan medan bintang surga integral, Cibir Long Chen. Awalnya, dia hanya mengutuk Kepala Aula karena kemarahannya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tetapi mengikuti permohonan pewaris sembilan bintang, Long Chen membuat rencana untuk menutupinya. Aku, aku, World King setengah langkah itu tidak memiliki jawaban. Dia benar-benar telah menerima suap dari ras-ras itu untuk melakukan ini. Setelah itu, Kepala Aula dengan marah menamparkan wajah tetua itu, membuatnya jatuh ke belakang dan batuk darah. Teriakan kaget kemudian terdengar. Bahwa dia pergi. Setelah masalah alam dewa-dewa abadi selesai, lumpuhkan basis kultifasinya dan keluarkan dia dari bidang bintang surga integral, teriak Kepala Aula. Mendengar hukuman itu, hati orang-orang bergetar. Itu adalah World King setengah langkah. Dia harus lumpuh. Itu benar-benar kejam. Adapun Long Chen, dia mencibir ke dalam. Kepada siapa dia menunjukkan tindakan ini. Begitu semua orang pergi, siapa yang tahu bagaimana orang ini akan dihukum. Hanya binatang iblis tak berotak ini yang bisa diakali dengan kebohongan kekanak-kanakan seperti itu. Teman muda, balai pil suci saya telah menghasilkan kemerosotan. Orang tua ini akan meminta maaf kepadamu sebagai perwakilan dari Secret Pill Hall. Reputasi kami tidak dapat dikotori oleh siapapun. Kami akan mengembalikan harga tiket Anda. Kepala Aula menoleh ke Long Chen dan menyerahkan cincin spasial kepadanya dengan senyum ramah. Itu adalah balai pil suci saya yang salah dalam masalah ini. Semua konsekuensi akan ditanggung oleh kami. Anda dapat memasuki alam dewa-dewa abadi dengan hati yang damai. Long Chen menerima cincin spasial di bawah tatapan iri beberapa orang. Itu adalah 70 ribu kristal Immortal King. Itu bukan jumlah yang kecil. Wu Ying dan yang lainnya sangat marah. Upaya mereka untuk menipu Long Chen hanya berakhir dengan dia mendapatkan akses masuk gratis. Long Chen melihat niat membunuh yang tersembunyi di dalam senyum ramah Tuan Aula. Sepertinya dia tidak berencana membiarkan Long Chen pergi hidup-hidup. Itulah satu-satunya alasan dia mengatakan kata-kata yang begitu baik. Itu hanya untuk dilihat orang lain. Dia benar-benar rubah yang cerdik. Hal ini semakin menjadikan Aula Pil Suci sebagai tempat yang benar dan mulia. Long Chen hanya tersenyum saat dia mengambil cincin spasial. Bahkan tidak repot-repot mengucapkan terima kasih. Kekasaran arogannya bahkan membuat marah binatang iblis karena mereka merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Adapun kepala Aula, dia bertindak acuh-ta'acuh terhadapnya. Setelah ini selesai, dia melihat sekeliling dan fokus pada pewaris sembilan bintang sekali lagi. Setan, kamu membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Anda adalah definisi kejahatan. Kejahatan Anda tidak dapat ditebus apapun yang terjadi. Hari ini, saya akan mewakili semua makhluk hidup di bawah langit dalam melaksanakan eksekusi Anda. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? 3419 Hahaha, hahaha, hahaha. Pewaris sembilan bintang mengangkat kepalanya dan tertawa. Meskipun dia tidak berdaya, suaranya tidak kehilangan sifatnya yang mendominasi. Eksekusi Orang-orang sepertimu pikir kamu cocok untuk mengeksekusi pewaris sembilan bintang. Betapa menggelikan, dia mencibir. Hef. Kamu telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan melakukan tindakan jahat yang tak terhitung jumlahnya Anda memiliki kekuatan Anda. Apa kau tidak merasa sedikitpun bersalah? Teriak kepala Aula. Dia terus menghujat ahli waris sembilan bintang. Melihat ini, Longchen mengepalkan tinjunya lagi. Ini adalah penghinaan besar baginya. Dia bisa melihat bahwa Balai Pil Suci berencana menggunakan kesempatan ini untuk mengubah pewaris sembilan bintang menjadi musuh ras binatang iblis. Tuan Aula sangat tidak tahu malu. Dia bahkan menanamkan kekuatan spiritual murni dalam kata-katanya, yang dapat dengan mudah mengeluarkan emosi dari orang lain dan memengaruhi keinginan mereka. Apalagi binatang iblis empat puncak ini, bahkan binatang iblis yang telah mencapai alam World King dapat dengan mudah diombang ambingkan olehnya. Alkemis bawaan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, sedangkan binatang iblis memiliki kekuatan spiritual yang lemah. Menambah kepala mereka yang sederhana, terlalu mudah bagi mereka untuk tertipu olehnya. Sekarang Long Chen tahu bahwa Aula Pil Suci telah membangun benteng di sini tepatnya untuk menanam benih kebencian. Tujuan mereka adalah untuk mengubah ras binatang iblis melawan pewaris sembilan bintang. Binatang iblis tersebar di seluruh dunia abadi, dan mereka memiliki banyak cabang. Dengan menggunakan benteng yang satu ini, Balai Pil Suci akan menanam benih kebencian dan kemudian menggunakan berbagai cara untuk membuatnya tumbuh, mengolahnya sampai seluruh ras binatang iblis menentang ahli waris sembilan bintang. Dengan kata lain, Divine Lord Immortal Realm ini tidak lebih dari umpan. Faktanya, itu bahkan belum cukup menarik sebelumnya, jadi Aula Pil Suci telah menghabiskan banyak uang untuk memasukkan inti bidang bintang di dalamnya juga, semua hanya untuk membuat tanah suci. Mereka menggunakan tanah suci tingkat puncak ini sebagai umpan, dan tujuan mereka jelas adalah para jenius surgawi dari Lightning Falcon, Watermuller, Mammoth Divine Elephant, dan ras kuat lainnya. Mereka adalah pilar masa depan ras mereka. Menanam benih ini hanyalah permulaan menurut prediksi Longchen. Mereka pasti memiliki rencana yang jauh lebih besar. Tapi dia masih tidak menyadari apa sebenarnya itu. Apakah kamu tahu berapa banyak bentuk kehidupan tak berdosa yang digunakan untuk membangun tubuh dagingmu? Apakah Anda pernah berpikir tentang ayah, ibu, mitra, dan anak-anak dari binatang iblis yang Anda bunuh? Dalam mimpimu, apakah kamu pernah melihat roh kebencian dari binatang iblis yang nyawanya kamu klain? Ketua Allah terus mengoceh dengan benar. Pada saat yang sama, Longchen merasakan darahnya mengamuk di dalam dirinya. Hajingan tua ini terlalu tak tahu malu. Yang terpenting, suaranya mengandung kekuatan menyihir yang mulai mengobarkan binatang iblis ini. Kemarahan mereka sendiri ditarik keluar, dan mereka ditipu begitu saja. Bahkan rone petir Lei Yun Er muncul di matanya. Dia juga terpengaruh. Tahan. Anda harus bertahan. Anda tahu bahwa kelemahan fatal kami adalah tidak tahu bagaimana bertahan. Pewaris sembilan bintang mengabaikan ocehan suci Tuan Aula, alih-alih berfokus pada Longchen. Aku akan mati. Tapi saya sangat senang. Anda membiarkan saya melihat api harapan. Tumbuhkan nyala api ini hari demi hari hingga menerangi sembilan langit dan sepuluh negeri. Saya benar-benar menyesal mati sebelum saya melihat betapa kuatnya Anda dengan bintang ketujuh. Kamu adalah. Tiba-tiba, suaranya terpotong saat tombak emas menembus dadanya. Longchen melihat pengguna tombak emas. Itu adalah pangeran kedelapan yang menjijikan dari ras mamut di Fine Elephant. Dia benar-benar naik ke atas panggung dan menikam pewaris sembilan bintang. Kamu ras manusia terkutuk. Apakah kamu tahu akhir seperti apa yang akan kamu dapatkan karena menyinggung ras binatang iblis yang hebat, raung pangeran kedelapan dengan penuh kebencian. Pewaris sembilan bintang perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pangeran kedelapan. Dia mencibir dengan acuh tak acuh. Orang bodoh, aku tidak tahu seperti apa akhir hidupku, tapi aku tahu milikmu akan seribu kali lebih menyedihkan daripada milikku. Mati. Pangeran kedelapan meraung dengan marah. Tombaknya kemudian bergetar, meledakan tubuh pewaris sembilan bintang itu. Longchen mengepalkan tinjunya begitu keras hingga berderit, dan kukunya menusup kulitnya. Rasa sakit yang tajam mencoba mengalihkan perhatiannya dari amarahnya, tetapi gagal. Pada saat itu, jiwanya bergetar dan cahaya hitam melintas di matanya. Tapi itu menghilang secepat itu muncul. Dalam kemarahan dan kesedihan puncaknya, dia tidak menyadari perubahan dalam dirinya. Longchen dengan gila menekan amarahnya, melakukan yang terbaik untuk tampil tenang. Kematian pewaris sembilan bintang ini adalah pilihannya sendiri. Dia ingin mati dengan bermartabat. Namun, Longchen tidak bisa memaafkan Secret Pill Hall atau Pangeran Kedelapan Ras Mammoth Divine Elephant. Dia hanya menunggu sampai dia menjalani kesengsaraannya di inti alam dewa-dewa abadi. Begitu dia mencapai alam divine lore, dia akan membalas dendam untuk pewaris sembilan bintang bertulang besi ini. Bagus sekali. Prajurit dari Ras Binatang Iblis Ras Binatang Iblis membutuhkan prajurit seperti Anda untuk menghentikan pembantaian tak terkendali ahli waris sembilan bintang, puji Master Aula. Pangeran Kedelapan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melolong setelah menerima pujian Tuan Aula. Seolah-olah dia adalah seekor singa yang telah mengalahkan lawannya, memamerkan keberaniannya kepada semua orang. Hajinan ini, bagaimana bisa membunuh seseorang tanpa kemampuan untuk melawan dianggap sebagai sesuatu. Jika dia punya nyali, dia akan benar-benar melawannya, kata Lei Yun-er dengan penuh kebencian. Raungan yang satu ini dari Pangeran Kedelapan tampaknya telah membangunkan Lei Yun-er dari hipnosis Tuan Aula. Itu juga mendorong kebenciannya padanya. Jika aku membunuhnya, apakah itu akan berimplikasi pada Ras Lightning Falconmu, tanya Longchen. Itu tidak mungkin, Lei Yun-er terkejut. Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan, sementara kita mungkin bisa melawannya, mengalahkannya akan sama sulitnya dengan naik ke surga, dan itu bahkan tidak berbicara tentang membunuhnya. Dia memiliki kereta perang Kaisar Gajah. Itulah harta tak ternilai dari Ras Mamot Divine Elephant, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kami tidak bisa menghentikannya. Melihat Longchen tiba-tiba menjadi serius, entah kenapa, jantung Lei Yun-er berdebar kencang. Dia benar-benar merasakan ketakutan yang tak terlukiskan mengalir di dalam dirinya. Longchen saat ini menakutkan. Setelah Pangeran Kedelapan selesai mengaum, Kepala Aula tiba-tiba mengiriminya pesan. Begitu kamu memasuki Divine Lord Immortal Realm, bunuh manusia berjubah hitam itu. Saya terus merasa seperti dia sedang membuat bencana. Ya, Pangeran Kedelapan mengangguk. Keduanya berkomunikasi secara alami seolah-olah semuanya telah diatur. Penjahat telah dibunuh. Sekarang, Alam Dewa-Dewa Abadi akan dibuka. Ketua Aula berteriak. Setelah itu, seluruh alun-alun menyala, dan semua orang langsung tersedot ke Alam Dewa-Dewa Abadi. Di dalam Alam Dewa-Dewa Abadi, Longchen mengabaikan spirit ki yang telah terkonsentrasi ke puncak. Sebaliknya, dia menatap ahli ras Blue Eye Bright Skullet tidak jauh darinya. Longchen memandangnya, dan dia memandang Longchen. Mereka berdua kemudian berteriak pada saat yang sama, menyerang yang lain. 3420. Longchen dan yang lainnya baru saja memasuki Divine Lord Immortal Realm. Setelah itu, sekelompok orang baru memasuki alun-alun kosong. Bahkan anggota terlemah dari kelompok ini adalah Immortal King tahap akhir, dan ada lebih dari 10 World King di antara mereka. Mereka mewakili pilar dan pemimpin dari berbagai ras binatang iblis besar. Berdiri di alun-alun, mereka dapat dengan jelas melihat setitik cahaya mendarat di dalam Alam Dewa-Dewa Abadi. Apa yang terjadi di dalam terlihat jelas dalam sekejap. Di antara para ahli yang tak terhitung jumlahnya ini adalah seorang penatua yang agak kecil namun mengesankan. Wajahnya gelap menakutkan. Dia adalah pemimpin ras Lightning Falcon. Dia menyadari Longchen menjadi sasaran. Ketika dia mengetahui bahwa putri ras Lightning Falcon yang perkasa telah dipaksa untuk meminjam uang dari semua orang, dia sangat marah. Ini jelas merupakan tamparan di wajah ras Lightning Falcon. Ada pun para ahli ras Mamot Divine Elephant, ras Watermuller, ras Golden Barbarian Bull, ras Bluay Bright Skully, dan yang lainnya, mereka tersenyum sinis. Pemimpin ras Lightning Falcon akhirnya mengerti bahwa rasnya telah lama menjadi sasaran. Ada pun lamaran pernikahan dari ras Mamot Divine Elephant, pasti ada beberapa skema yang ada di dalamnya. Tujuan mereka sangat mungkin untuk menghancurkan kejeniusan Leiyun Air. Kedatangan Longchen telah menyebabkan mereka membuat rencana mereka lebih awal. Sekarang, mereka mulai menekan ras Lightning Falcon. Meskipun dia bukan jenius, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa jika semua ras ini tiba-tiba menargetkan ras Lightning Falcon, mereka pasti sudah merencanakannya sejak lama. Sayang sekali, orang bernama Long itu akan mati mudah. Dia tidak akan pernah menjadi menantu ras Lightning Falcon. Tempat dia mendarat benar-benar disayangkan. Suara seram terdengar, jelas menargetkan ras Lightning Falcon. Suara ini datang dari seorang tetua jangkung keriput yang memegang tongkat berkepala ular. Matanya berwarna biru kehijauan. Dia adalah pemimpin ras Blue Eye Bright sekali. Alasan dia mengejeknya adalah karena cahaya yang mewakili Longchen telah jatuh sangat dekat dengan kejeniusan surgawi ras skala terang mata biru mereka. Setelah dipindahkan ke alam dewa-dewa abadi, setiap titik cahaya yang mewakili mereka juga memiliki tanda khusus di tablet mereka, yang membuatnya sangat mudah bagi orang untuk mengenalinya. Dengan demikian, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa bintik cahaya yang mewakili Longchen dan pria dari ras skala terang mata biru telah jatuh di tempat yang hampir sama persis. Bodoh, kamu mengincar anak kecil itu tanpa mengetahui seberapa kuat dia. Bisakah seseorang yang dipilih oleh Yun Er menjadi manusia biasa, ejek pemimpin ras Lightning Falcon? Dia telah menguji tubuh fisik Longchen, jadi dia tahu betapa kuatnya itu. Hahaha, meski dia memiliki tubuh fisik yang kuat, lalu kenapa? Bisakah manusia kecil bersaing dengan ras binatang iblis? Oh, saya lupa, tubuh fisik ras Lightning Falcon Anda sebenarnya di bawah rata-rata di antara binatang iblis. Permintaan maaf saya, cibir pemimpin ras Blue Eye Bright Skully. Ada permusuhan berdarah di antara mereka berdua. Ras Blue Eye Bright Skully adalah pemimpin utama ras binatang bersisik, sedangkan ras Lightning Falcon adalah pemimpin utama ras binatang terbang. Awalnya, keduanya sama-sama cocok, tetapi kemudian karena ras Water Mallard meninggalkan sisi ras binatang terbang dan membawa beberapa orang lainnya bersama mereka, ras binatang terbang berakhir dengan posisi yang kurang menguntungkan. Itulah mengapa ada begitu banyak kebencian antara ras Lightning Falcon dan ras Water Mallard. Orang-orang Aula Pil Suci juga hadir, tetapi mereka hanya menonton perang kata-kata ini tanpa ikut campur. Setidaknya secara tituler, Balai Pil Suci tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu. Tidak baik, Tuan Istana, kami akhirnya menyelidiki siapa Bos Long San ini. Dia adalah. Pada saat ini, seorang ahli dari Secret Pill Hall berlari dengan tergesa-gesa. Begitu dia muncul, para ahli dari binatang iblis berbalik ke arahnya. Siapa dia? Hati Tuan Aula mengepal. Perasaan buruk muncul dalam dirinya. Dia adalah. Dia adalah dekan Akademi Cabang ke-7 Akademi Cakrawala Tinggi, Long Chen. Omong kosong. Akademi Cakrawala Tinggi tidak lagi memiliki Akademi Cabang. Baru beberapa bulan yang lalu, Long Chen ini merebut kembali Akademi Cabang ke-7. Begitulah cara dia menjadi dekan, lapor orang itu. Bagus sekali. Ini benar-benar kasus ada jalan ke surga, namun dia tetap memaksa masuk ke neraka. Kunci seluruh prefektur awan menguntungkan. Hef. Potongan-potongan sampah yang tidak berguna di Blood Kill Hall bahkan tidak bisa menghadapinya. Kami tidak akan membiarkan Long Chen pergi, dengus kepala Aula. Ya. Setelah itu, rantai muncul di udara, menjalin bersama menjadi formasi raksasa yang benar-benar menyegel ruang ini. Formasi besar ini memberi bahkan World King rasa tekanan yang sangat besar. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka akhirnya merasakan sesuatu. Akademi Cakrawala Tinggi adalah akademi tertua di sembilan langit dan sepuluh negeri. Bahkan ras binatang iblis telah mendengar namanya. Jadi, mereka tidak pernah bermimpi bahwa manusia yang mereka pandang rendah ini sebenarnya adalah seorang dekan dari Akademi Cakrawala Tinggi. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang Akademi Cakrawala Tinggi, mereka tahu bahwa Akademi Cakrawala Tinggi adalah musuh dewa yang disembak oleh Balai Pil Suci, Dewa Brahma. Siapa yang mengira bahwa seseorang dari Akademi Cakrawala Tinggi akan mengacaukan jalannya ke tempat ini? Hef, dekan apa? Itu hanya gelar kosong. Murid-murid berbakat dari ras saya dapat dengan mudah membunuhnya di alam yang sama. Semuanya, tonton saja, ejek pemimpin ras skala terang mata biru dengan arogan. Namun, mereka yang akrab dengannya tahu bahwa senyumnya dipaksakan. Ini adalah senyuman untuk menutupi keterkejutan dan kegelisahannya. Pria dari ras Blue Eye Bright sekali itu telah mendarat di tempat yang sama dengan Long Chen. Keduanya melihat satu sama lain, dan dengan raungan marah, mereka bentrok. Boom! Sebuah ledakan besar meletus. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa mereka saat ini sedang diawasi oleh mata yang tak terhitung jumlahnya. Bumi hancur. Setelah itu, pria dari ras Blue Eye Bright sekali terbang kembali dengan gerutuan yang menyakitkan. Lengannya telah meledak. Tubuh fisiknya sangat kuat. Meskipun tidak mencapai level yang sama dengan ras Mammoth Divine Elephant, di antara binatang iblis, dalam hal tubuh fisik saja, dia pasti bisa masuk 10 besar dalam integral Heaven Starfield. Dia telah berencana menggunakan kekuatan luar biasa ini untuk dengan cepat melukai Long Chen dalam satu pukulan. Berkelahi dalam hal kekuatan fisik adalah keuntungan baginya dalam pikirannya. Namun, dia tidak menyangka akan menjadi orang yang terlempar ke belakang dan terluka. Setelah merasakan campuran keterkejutan dan kemarahan, Rune tiba-tiba muncul di matanya. Glutkinya langsung melonjak. Sama seperti dia ingin menggunakan kemampuan surgawi bawaannya, tidak ada kemampuan surgawi yang muncul. Sebaliknya, dua jari menusuk matanya, dan jeritan sengsara bergema di seluruh langit dan bumi. Apa? Semua ahli yang menonton tercengang. Ada pun pemimpin ras Blue Eye Bright sekali, sebuah pembuluh darah berdenyut di dahinya.